Setiap hari kasusnya itu terus meningkat Jangan sampai pandemi ini proyek Bisnis repites, bisnis ABD, bisnis obat-obatan Jangan sampai di rumah sakit semua fokus urus covid Karena insentifnya besar Pak Ketua Tapi jangan jadikan ini sebagai proyek Saya juga ini para yang punya laboratorium-laboratorium Jangan sampai alatnya ini hanya untuk covidkan orang Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham Waduh, sekretaris fraksi BDIP bongkar-bongkaran Sebut covid-19 proyek akal-akalan Pernyataan kultura produktif terhadap penanganan covid-19 Dilontarkan oleh sekretaris fraksi BDIP DPRD Kabupaten Sika NTT Benediktus Lukas Raja Dalam rapat dengar pendapat dengan Satgas COVID-19 Kabupaten Sika Dia menyebut pandemi covid-19 dijadikan proyek oleh pemerintah pusat Pernyataan Benediktus Lukas Raja ini terekam dalam sebuah video amatinan Dan kemudian viral di media sosial Dalam rapat dengar pendapat itu Dia dengan tegas menyebut ada dokter yang sengaja Membuat keterangan palsu covid-19 Kepada pasien yang sebenarnya tidak menderita covid-19 itu Dalam rapat dengar pendapat yang dimin oleh Ketua DPRD Kabupaten Sika Donatus David tersebut digelar secara offline dan online Beberapa anggota DPRD Kabupaten Sika mengikuti secara offline Ada juga yang secara online Sementara Satgas COVID-19 dimimpin oleh Bupati Sika Mengikuti secara online dari kantor Bupati Sika Benediktus Lukas Raja berpendapat Semua orang yang sedang parno dengan covid Akibatnya penanganan tidak maksimal Sehingga terjadi peningkatan kasus Kasus kematian yang terjadi di Kabupaten Sika Menurutnya tidak semuanya karena covid Tapi diakibatkan oleh penyakit lainnya Catat apa yang saya sampaikan Pandemi ini dijadikan proyek Pandemi covid ini dijadikan proyek untuk menghabiskan uang rakyat Tegas mantan ketua GMNI Cabang Sika Yang biasa disapa di Kiraja itu Tanpa menyebut jelas siapa yang dia maksud Telah menjadikan pandemi sebagai proyek Dan menghabiskan uang rakyat Siapa yang menghabiskan uang rakyat Kita semua pasti tahu Pusing ini kita Anggaran yang seharusnya digunakan untuk kepentingan rakyat Akhirnya dibangkas dan direfocusing Untuk penanganan covid Tapi setiap hari kasus terus meningkat Jangan sampai pandemi ini jadi proyek bisnis rapid test Bisnis APD Bisnis obat-obatan lainnya Begitu katanya Dia juga menduga pihak rumah sakit hanya mengurus covid-19 Karena insentifnya besar Tolong dievaluasi juga dengan para dokter Nah kes kita setuju Kita perhatikan Mereka adalah garda terdepan Tapi jangan jadikan ini sebagai proyek Cek juga yang punya laboratorium Jangan sampai alatnya hanya untuk covid-kan orang Pernyataan anggota DPRD Kabupaten Sika tersebut Sangat disayangkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sika Petrus Serenimus Saya sangat kecewa dengan pernyataan anggota DPRD Kabupaten Sika Karena menuding para dokter dan perawat Meng-covid-kan pasien Dia juga sangat kecewa Ada pernyataan dari seorang wakil rakyat Yang menuding para tenaga kesehatan Meng-covid-kan pasien Dan covid dijadikan proyek Terima kasih telah menonton